Inilah kondisi tempat pemungutan suara 1, Babakan, Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu Pagi. Suasana TPS memang tampak sepi, kerajat wal warga memilih sudah diatur. Selain wajib menggunakan masker, pemilih harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan membawa pena untuk mencoblos. Namun, TPS berlokasi di ruangan yang sempit. Meski pemilih menerapkan protokol kesehatan, penyelenggara justru tidak menjaga jarak. Bangku yang diduduki ke PPS ditempatkan kurang dari 1 meter dan nyaris berimpitan. Guna antisipasi penyebaran COVID-19, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menambah jumlah TPS. Dari awalnya 3.050 menjadi 3.740 TPS. Jumlah pemilih di setiap TPS juga dikurangi, dari 800 orang menjadi maksimal 500 orang. KPU menyiapkan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Kemudian kami menambah TPS untuk bisa mengurangi jumlah pemilih di dalam satu TPS yang tadi. Dan penambahan TPS tersebut sebanyak 690 TPS. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti 4 pasangan calon.